Oke, hari ini kita bakalan cowo untuk bahas Cupra Jungler dari Aura High Oke, langsung aja ya Alasan yang pertama, Tank Jungler gak perlu khawatir buat mati Jungler pada umumnya merupakan incaran dari hero-hero musuh Nah, dengan dipakainya Tank Jungler, High gak perlu takut mati Karena damage dealernya bukan di dia Jadi dia gak masalah walaupun di all-in, walaupun nerima banyak damage, walaupun inisiasi Karena pada dasarnya dia bukan damage dealer Damage dealernya ada di clean sama Pak Wito yang ngincer karena backlaner musuh Asalkan bukan momen buat memperebutkan turtle atau lord Ketika teamfight kayak ngerebutin tower atau ngerusuhin jungle musuh Gak masalah buat Tank Jungler itu mati Asalkan gak kebanyakan tetep Oke, alasan yang kedua, dapat digunakan sebagai umpan Seperti yang dibahas tadi, kalau misalkan jungler udah pasti bakal jadi inceran hero-hero musuh Nah, disini High memanfaatkan hal tersebut buat ngebait musuh-musuhnya Karena musuhnya tau, kalau misalkan Kufra gak ada flicker Dia udah skill 1, gak bisa kabur kan Tapi Aura bener-bener cerdas disini Mereka pake Mathilda Makanya ketika High masuk dan berhasil mancing beberapa skill dari temen-temen mort Dia langsung ditarik lagi sama skill 2-nya Mathilda Alasan yang ketiga, dapat melakukan cover Kufra dengan bouncing ball-nya dengan skill 2 Dia bisa nge-cover temen dari hero-hero musuh yang ngejar damage dealernya Disini High beberapa kali nge-cover, clean, supaya gak diincir sama musuh Walaupun dia mati, yang penting damage dealernya gak mati Dan momen ketika dia mati pun tidak bertepatan dengan munculnya turtle ataupun lord Oke, buat alasan yang terakhir itu dapat memulai inisiasi Yang namanya tank jungler, apalagi Kufra, dia dapat melakukan inisiasi Ketika dia memulai inisiasi pun, dia bisa langsung ditarik sama Mathilda Kalau misalkan inisiasinya gagal Dia juga bisa nge-follow up ultinya Mathilda Mathilda masuk, terus dia ikut masuk juga pake ulti Dan ini berjalan lancar karena ada Mathilda juga Kalau misalkan mereka gak dapetin Mathilda, ini bakalan susah sih pake Kufra jungler Soalnya bakal jadi feed Wajar lah, ada rubi, ada popol Sekali gigit, sekali tarik, Kufra gak bisa kabur Dengan adanya skill 2 Mathilda Dia bisa bikin Kufra lebih mudah untuk inisiasi Ketika gagal pun, ya langsung ditarik sama Mathildanya Oke, jadi itu aja ya 4 alasan kenapa Aura High pake Kufra jungler Yang pertama, gak perlu khawatir buat mati Yang kedua, dapat digunakan sebagai umpan Yang ketiga, dapat melakukan cover dengan baik Dan yang keempat, dapat melakukan inisiasi teamfight Sekali lagi gue jelaskan, ini merupakan opini pribadi dari gue aja ya Semoga bisa jadi referensi buat kalian Thank you Thank you Thank you